Halo guys, selamat datang di channel Crypto News. Channel ini adalah channel yang menyampaikan berita-berita penting dan terupdate dari sumber yang kredibel mengenai cryptocurrency. Bukan saran atau ajakan investasi ya guys, mohon Dior sebelum memutuskan investasi apapun. Kita masuk ke update pertama, yaitu mengenai Bitcoin dan Altcoin. Sentimen by the deep gagal menyelamatkan pasar crypto. Dikarenakan harga crypto saat ini sudah jatuh sangat dalam, sebagian orang berpendapat bahwa saat ini adalah saat yang ideal untuk by the deep. Namun aktualnya, saat ini masih tetap lebih banyak trader yang melakukan aksi jual daripada membeli. Lebih banyak transaksi short atau jual terjadi pada Altcoin dibandingkan Bitcoin. Tercatat, Average Short Holding Bitcoin rata-rata sekitar 51% di seluruh exchange. Sementara, short altcoin sekitar 55%. Sentimen mengatakan, trader terus melakukan aksi jual pada setiap penurunan harga. Namun, hal ini hanya terjadi pada altcoin. Sedangkan Bitcoin cenderung lebih stabil meskipun ada perubahan harga. Menurut data dari Coin Glass, pada hari Senin 27 Juni 2022, terjadi likuiditas Ethereum senilai 25 juta dolar yang menunjukkan 56% short, Polkadot 55%, Solana 59%, XRP 63%, Cardano 67%, dan BNB 53%. Hal yang sama juga terjadi pada tether USDT. Short position naik 85%, dan market capnya turun menjadi 66 juta dolar. Likidasi juga meningkat akibat aksi short pada altcoin. Harga Ethereum turun 4% dalam 24 jam terakhir. Begitu juga dengan altcoin lainnya yang juga mulai menurun. Sekilas info, untuk istilah pada kripto, short merupakan istilah untuk sinyal jual, sedangkan long adalah sinyal untuk melakukan pembelian. Kita masuk ke update kedua, yaitu mengenai Bitcoin dan SEC. Ketua SEC, Gary Gensler, menyebut Bitcoin sebagai komoditas. Menurutnya, Bitcoin adalah satu-satunya cryptocurrency yang siap untuk disebut sebagai komoditas daripada sekuritas. Gensler menyampaikan pada CNBC bahwa semua regulator main market di Amerika setuju bahwa cryptocurrency adalah kelas aset yang sangat spekulatif. SEC dan CFTC telah mengikuti naik turunnya aset ini untuk waktu yang lama, dengan fokus tidak hanya pada Bitcoin, tapi juga pada ratusan token lainnya. Dari pengamatan tersebut, SEC menyimpulkan bahwa orang-orang yang berinvestasi pada token tersebut mengharapkan return. Sama seperti ketika kita berinvestasi pada sekuritas. Gensler mengatakan bahwa banyak token yang memiliki key attribute dari sekuritas, yang menempatkannya di bawah yuridiksi SEC. Sedangkan Bitcoin berada dalam kategori yang berbeda. Gensler mengatakan bahwa Bitcoin adalah sebuah komoditas. Ia mengatakan tidak ada bedanya antara investasi kripto dengan tradisional market. Kripto memiliki resiko, begitu juga dengan pasar sekuritas klasik. Kita masuk ke update ketiga, yaitu mengenai Cardano. IOGT pada tweetnya mengumumkan bahwa perilisan Cardano Note 1.35.0 telah berhasil. Hal ini merupakan milestone penting yang menunjukkan upgrade fasil hard fork semakin dekat. Sebelumnya, tim IOGT mengumumkan adanya penundaan perilisan dari fasil hard fork karena adanya minor bug yang harus diselesaikan. Berita mengenai penundaan ini sudah diinfokan pada video 22 Juni 2022. Saat ini, developer sedang mempersiapkan perilisan ada testnet. Proposal baru bisa diselesaikan jika 75% dari pemerik saham menyetujinya. Tim developer menyatakan mereka telah menyelesaikan software inti Cardano. Testing pada Plutus V2 termasuk CIP baru yang secara signifikan akan meningkatkan performance dari smart contract telah berhasil dan memberikan hasil yang sangat positif dari segi performance dan cost. Perilisan dari testnet ini sedang dalam proses persiapan. Update ini adalah update yang kompleks sehingga developer harus memastikan segala hal dengan teliti untuk memastikan safety dari ekosistem dan partner ada. Demikian update berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Terima kasih.